Oke, halo Mbak. Halo. Aku mau tanya deh, rumah idaman menurut Mbak Ersa itu kayak gimana sih? Oke, rumah idaman itu menurut aku yang pasti harus nyaman. Dan nyaman ini nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Jadi gak bisa cuma ngikutin selera ibunya aja atau bapaknya aja. Tapi karena kita berinteraksi bersama-sama, jadi nyaman untuk semuanya gitu. Jadi biasa kita diskusi bersama gitu. Terus buat anak-anak juga harus bisa menunjang aktivitasnya dia. Harus sesuai dengan kepribadian kita dan kita sukanya apa gitu. Kayak misalnya kita sekeluarga seneng banget nonton film bareng-bareng. Artinya ruang keluarga tempat kita nonton film harus dibikin senyaman mungkin supaya kita betah di sana. Kemudian anakku yang kecil kan juga suka masak-memasak. Artinya dapur juga mesti ramah anak ditunjang dengan alat-alat masak yang menyenangkan supaya kita bisa melakukan hobi kita dengan lebih enak lagi gitu. Intinya harus nyaman buat semuanya sehingga kita betah di rumah dan rumah menjadi tempat kita untuk tumbuh kembang bersama, tempat kita beristirahat, tempat kita berinteraksi sama sesama anggota keluarga dan tempat kita untuk mencharge energi dan juga hubungan yang positif dengan seluruh anggota keluarga. Kalau untuk sudut favorit, mbak di rumah itu dimana sih mbak? Ruang TV. Itu kenapa tuh? Ruang TV disitu karena memang suamiku sama anak-anak tuh seneng banget nonton TV. Mereka suka nonton serial barang. Jadi kadang-kadang, hari ini kita nonton apa ya? Oh nonton ini yuk, rame. Ya udah disitu numpluk aja kita bersama-sama gitu. Tidur, tiduran layah-layah gitu. Kebetulan ruang TV-nya juga deket sama dapur. Jadi nanti ketika mereka pengen sesuatu, aku bisa balik ke dapur, siapin cemilan, balik lagi ke situ gitu. Yaitu itu ruangan tempat kita berkumpul gitu dan kebetulan udah terasnya juga hampir rata-rata kita kumpulnya selalu disitu di rumah. Oke, terima kasih mbak.